What's up guys, welcome back again channel share button, sama gue Jotno Jot Dan hari ini kita kedatangan suatu barang yang lucu gitu ya Karena ini adalah kulkas versi Xbox Series X Tadi ini tadinya adalah meme, dijadiin beneran sama si Microsoft ya Namanya juga hobi orang kaya gitu, dari meme jadi barang beneran dijual Tapi sebelum kita mulai, mari kita intro dulu guys Oke guys, jadi seperti yang gue bilang tadi, ini adalah kulkas dari Xbox Series X Gue gak tau di Indonesia apa ada yang punya apa enggak Tapi gue dapet dari si Gameland ya, harganya juga gak murah untuk kulkas sekecil ini gitu ya Tapi katanya juga gak terlalu kecil Ini bukan yang size 1 banding 1 ya, kayak punya iJustine sama Snoop Dogg kalau gak salah Ini versi mini nya gitu ya Oke, jadi ini adalah box nya ya, jadi ini gue singkirkan dulu Jadi langsung aja gue buka isinya apa aja gitu Ya, oke sebentar, ini isinya ada busa di atasnya ya Harus gaya ini Oh enggak, oh ini gak terlalu berat, lebih berat konsol aslinya gila Oke, jadi gue singkirkan dulu ya Dan disini beda atasnya, ya disini atasnya beda, ini kelihatan gak nih? Ini atasnya sangat beda sama yang ini ya, sama yang ini beda banget Kalau ini beneran berlobang dan ini berat banget ya dibandingkan dengan yang ini Ini kayaknya enteng deh, ini berapa kilo ya Gak dikasih itu berapa kilo, tapi ini jauh lebih enteng dibandingkan dengan yang mesin aslinya gitu Ya, disini juga ada colokannya, ada on-off nya Ya, disini juga ada DC 12V ya Ini 120V, ini ada colokannya gak ya? Kok gak dikasih colokannya kita? Gak ada colokannya guys! Oh, tapi colokannya cukup general sih Ntar kita bisa, itulah Gue ada colokannya kayak colokan PS jaman dulu Ada on-off nya Dan seperti inilah Di belakangnya ini mirip banget sama konsol aslinya gitu Ya, disini mirip banget Disini ada, misalkan apa sih USB portnya disini Ada ini dibikin mirip banget gitu Sama yang aslinya gitu Ini bolong-bolongnya juga Dan ini made in China guys Ya Oke Ini bagian depannya Perbandingannya Ini satu setengah kali lebih gede Katanya si Eh, katanya orang-orang Satu setengah kali lebih gede Dibandingkan dengan yang ini Ini perbandingannya gitu Nah, sekarang kita lihat Dalamnya ya Seperti apa dalamnya Coba ya Ini Dibuka ya Cuuu Oh Kabel-kabelnya di dalam Mantes kok Nggak dapet kabelnya Ternyata kabelnya di dalam Dan ini kecil banget Hah Ini kecil sekali Ntar gue ada kaleng-kabelnya di depan Ini kayaknya begini ya Hah Atau bagaimana ini Ini kaleng kecil di bawah Ntar kita coba Dan ini juga ada kabelnya Ini kabel-kabelnya disini ternyata Oh, mantep Oh, mantep Kita Yaudah Nah, gue ambil ini dulu ya Aqua gitu Ini gue ambil dulu bentar Oke guys Jadi disini gue ada beberapa Minuman kaleng Dan minuman Ini udah ditutupin Ininya Nggak apa-apa lah ya guys Ya Jadi gimana penempatannya disini Gue sih Asal-asal Tutok-tutok aja sih Tapi yang tinggi begini sih susah Dimasukin Jadi mesti dibuka ini ya Kita coba buka Kayak tadi kayak kita buka Oke ya Nah, yang terus ini bisa Ini juga Aqua Bisa masuk Ya Ini juga ada Binteng Hehehe Juga masuk Ada T-Botol juga Masuk ya Nah, tapi ini bawah bisa nggak? Nggak bisa Kalau kaleng ini bisa Oh, ya memang Sengaja dibuat kaleng ini Memang buat di bawah Ya Yang lebih tinggi sedikit Mesti di atasnya Oke Oke guys Kayaknya sekian dulu Unboxing dari gue aja Teman-teman Kalau mau beli Silahkan beli Cuman nggak tau beli Dimana lagi sekarang Kayaknya Si Gameline Kayaknya udah nggak ada Kayaknya Tapi kalian bisa Nanya sendiri Di toko Gameline-nya Si William Hinata Kalau nggak order aja Dari dia gitu Oke Dan ini udah kukasnya Dalamnya Ntar kita kasih Birol-birol Yang itu deh ya Yang lebih jelasnya lagi Biar kalian bisa Ngeliat lebih jelas lagi Oke Cuman bisa tersedia nonton Dan kita ketemu lagi Di segmen selanjutnya Bye-bye Bye-bye